Caci, maki, kecewa, memberikan satu statement yang bersifat hok dan juga memprovokasi. Inilah yang terjadi akhir-akhir. Ini saat menjelang pemilu 2024. Yang paling getah adalah pihak Partai Banteng yang menuduh Jokowi membangun dinasti, politik warga menabrak undang-undang MK. Kemudian yang lainnya, yang intinya menyudutkan Jokowi sebagai presiden sembilan tahun, hampir sepuluh tahun. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah kader banteng sendiri. Kenapa Jokowi disudutkan semacam itu? Tidak lain dan tidak bukan karena Jokowi menyeberang ke kubu sebelah Prabowo. Di mana Pak Prabowo menggandeng Gibran sebagai calon lagepresidennya. Sudah barang tentu, Pak Jokowi akan memberikan satu dukungan kepada Pak Prabowo dan anaknya. Tapi ada yang lebih penting dari itu, yang membuat Pak Jokowi menyeberang ke kubu sebelah. Tidak lain dan tidak bukan karena kecewa. Dianggap disebut sebagai petugas Partai. Disebut sebagai orang yang tidak tahu terima kasih. Orang yang disebut sebagai, ya diberi banyak rekomendasi. Menjadi wali kota, menjadi gubernur DKI, menjadi presiden. Tetapi tidak balas budi. Tetapi sebetulnya menurut saya itu hal yang wajar dan sah-sah saja. Di negara yang disebut demokrasi, Pak. Negara demokrasi memberikan kesempatan seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya kepada semua rakyat. Untuk menentukan pilihan politiknya. Ya enggak? Tapi kenapa? Kenapa para petinggi banteng sana seperti kebagaran jenggot? Setelah ditelusur-telusur. Menurut saya, ini ada beberapa alasan. Karena kalau Pak Jokowi memberi dukungan kepada Gibran dan juga Prabowo. Yang jelas pendukungnya Pak Jokowi sendiri juga mau ikut. Menyeberang sana tentunya. Itu akan mengurangi suara di partai banteng. Itu akan menggerus suara yat yang ada di partai banteng. Dan juga di pilihan capres dan cawapresnya, partai banteng. Dan koalisnya. Sehingga segala upaya ditempuh. Termasuk kampanye-kampanye hitam. Provokasi-provokasi. Menjelek-menjelekan. Ya. Tapi menurut saya itu nanti tidak efektif. Jokowi semakin ditekan, semakin dikritik. Justru rakyat semakin simpaktik. Karena track record Jokowi sudah jelas. Dia disebut sebagai pemimpin yang sukses. Itu yang menyebut bukan kita, tapi orang luar. Lembaga BBB juga begitu. Orang-orang Malaysia juga kagum dengan kepemimpinan Jokowi. Luar biasa. Ini fakta. Sebutan ini fakta. Dan sekarang Jokowi sudah punya program yang sangat spektakler. Hilirisasi. Luar biasa. Meskipun peradilan internasional dalam ketok palunya Indonesia dinyatakan salah dan kalah. Tetapi Jokowi tidak menyerah. Jokowi banding. Untuk bisa melakukan program yang namanya hilirisasi. Itu luar biasa. Kalau itu nanti terjadi dan ini sudah dilakukan ya. Pembuatan smelter di Indonesia. Pembuatan pabrik nikel dan lain sebagainya. Lihat saja nanti Indonesia 2045 betul-betul terwujud menjadi negara maju. Indonesia emas. Makanya Jokowi sekarang ini wanti-wanti agar program-programnya yang belum selesai. Dilanjutkan presiden berikutnya. Dia mencari sosok pengganti yang kuat sekuat Jokowi. Itu intinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.